Bagaimana setting ampere di mesin last MMA 600 GTI mesin last dengan kapasitas output 600 ampere untuk kapasitas elektroda maksimal sampai 10 mili cara setting ampere dan pemasangan elektroda holder untuk operator welding karena mesin last ini memiliki dua output yang bisa digunakan dua operator welding sekaligus di satu mesin last atau di welding mesin last listrik atau last MMA ini maksimal kapasitasnya 600 ampere dengan duty cycle di 60% untuk setting dari ampere mesin last ini saya akan nyalakan terlebih dahulu mesin last MMA 600 GTI untuk panelnya ada banyak fitur atau ada banyak tombol yang harus diatur ya saya akan jelaskan yang pertama disini ada selektor suite ya untuk posisi gojing karena mesin last ini bisa digunakan gojing ya atau untuk memotong plat dengan menggunakan elektroda gojing atau dengan aksesoris untuk gojing ya jadi gojing disini artinya untuk memotong ya untuk memotong plat dengan ketebalan atau untuk membuka hasil pengelasan yang salah ya dengan cara di gojing ya selektor yang kedua yang posisi kebawah ini posisi untuk pengelasan di MMA atau di pengelasan di elektroda yang menggunakan kawatlas elektroda disini ada tertulis ampere 1 ampere 2 terus disini ada ampere untuk gojing ya jadi disini ampere 1 ini ampere 2 dan disini adalah ampere gojing ya jadi posisi MMA posisi tombol ini tidak berfungsi ya atau tidak bisa digunakan ya kecuali jika posisinya ada di posisi gojing disini ya ini baru bisa digunakan ya oke nah bagaimana mesin last ini atau last yang MMA ini bisa digunakan di 600 ampere ya karena disini maksimal 300 ini maksimal 300 ya oke jika penyambungan platnya disini di bawah ya penyambungan platnya yang plus 1 dan plus 2 ini disambung jadi satu seperti ini maka kapasitas ampere nya menjadi 600 ya kita saya akan coba buka ini ya oke jika penyambungannya penyambungannya seperti ini penyambungan output untuk elektroda holder nya seperti ini maka kapasitas ampere nya sampai 600 ya karena disini ada penambahan dari ampere 1 dan ampere 2 ya karena disini disambung antara 1 dan 2 disambung maka outputnya menjadi 600 ampere ya kalau kita mengelas disini itu kapasitasnya sampai 600 ampere jadi kapasitasnya sampai 600 ampere jadi ini bisa kita setting di posisi mana aja itu ampere nya sama ya kita coba di satunya disini kita matikan jadi untuk setting ampere nya bisa di ampere 1 atau di ampere 2 posisinya bisa maksimal ya posisinya bisa maksimal disini ini menjadi 600 ampere bukan 300 ampere yang satunya juga sama ya jika kita atur disini maka posisinya sampai 600 ampere jika penyambungan outputnya disini digabung menjadi 1 ya digabung menjadi 1 antara ampere 1 plus 1 dan plus 2 nah jika dipisah penyambungannya dipisah atau dipisah seperti ini oke jika dipisah seperti ini hanya disambung di posisi plus 2 maka ampere nya disini yang berfungsi ada di plus 2 disini ya yang berfungsi ini yang ampere ini tidak berfungsi walaupun kita atur sampai maksimal itu tidak berfungsi kita coba tes ya ini tidak berfungsi hanya api kecil saja tidak bisa mengelas karena pengaturan ampere nya ada di posisi yang ampere 2 ini ya kita coba di posisi ampere 2 di 180 ampere baru berfungsi ya jadi jika disambung seperti ini maka ampere maksimal yang keluar sebesar 300 ampere ya disini ya 300 ampere sesuai dengan display yang ada disini ya jadi sesuai display yang ada disini jadi itu cara setting ampere di mesin last MMA 600 KTY atau mesin last yang 600 ampere kebalikannya jika kita pasang ini elektrod holdernya di posisi 1 maka ampere yang berfungsi ada di ampere 1 disini ya jika dipasang di ampere 2 maka ampere nya berfungsinya di ampere 2 jika kita sambung semuanya seperti ini di jadikan 1 antara plus 1 dan plus 2 ampere 1 dan ampere 2 kita sambung kita jadikan 1 maka output yang keluar atau ampere yang keluar menjadi 600 ampere sesuai dengan output dari mesin last ini jadi sesuai dengan output mesin last nya MMA 600 KTY nah itu cara setting ampere mesin last atau setting atau setting ampere di last listrik ya di mesin last yang 3 fast 380 volt tegangannya mesin last dengan tipe yang MMA 600 KTY yang tipe profesional multi pro ya dengan teknologi yang EGBT inverter untuk harga dari mesin last ini cukup lumayan mahal ya kisaran di 10 jutaan ya harganya sekitar 10 jutaan untuk garansi mesin last tipe ini kurang lebih sekitar 12 bulan atau 1 tahun garansi semenjak mesin last ini dibeli pertama kali dibeli mesin last maka berlaku garansi selama 1 tahun ya atau garansi selama 12 bulan oke itu cara setting ampere di mesin last yang MMA 600 setting ampere yang benar atau di pengelasan yang benar di mesin last yang multi pro yang terbaru ya yang ini 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 yang